ini yang namanya pendidikan, itu kalau ini ibarat tidak persis seperti bola nah seandainya kita punya bola bola maka pendidikan S1 S2 dan S3 itu bukan berarti terus bolanya menjadi lebih besar tidak begini jadi ini S1 ini S2 ini S3 tidak begini yang terjadi sebenarnya adalah begini nah jadi ini ada bola ini itu S1 ya kan S2 ada bola lagi ini S2 ada bola lagi dan juga bisa di ini ya ini perbedaannya apa pasti bisa terlihat bedanya itu ada di sini nah bedanya itu ada di sini ini kan jarak ini nah jarak ini jadi dari sentral ini ke sana itu adalah pengetahuan saat ini saat ini ini juga sama ini juga sama nah ini juga sama nah jadi Anda itu sebenarnya yang Anda perlu lakukan ya untuk S2 dan S3 itu sebenarnya adalah ini menambah ini nah ini dari pengetahuan yang sekarang sudah ada kebayangnya nah pertambahan ini pertambahan dari pengetahuan yang sudah ada ke pengetahuan yang Anda akan tambahkan itu berkaitan dengan data analisis ya kan satu lagi kesimpulan ya kan nah analisis analisis nah analisis nah yang jadi masalah adalah seberapa banyak sih ini kan begitu untuk S2 sebenarnya tidak ada tidak ada standar kalau dari sisi jumlah tidak ada praktikali misalnya begini ya Anda itu punya tidak mengambil data sama sekali Anda tetap bisa lulus betul sama juga S3 juga sama di luar negeri itu sudah sangat jangan jauh-jauh istri saya saja jangan jauh-jauh istri saya itu bisa lulus S3 dengan data sekunder dari IFLS IFLS nah kalau Anda googling IFLS ini itu singkatannya adalah Indonesia Family Life Survey semacam survey BPS tapi yang melakukan lembaga dari luar negeri nah apa yang membedakan dengan BPS si IFLS ini diukur secara longitudinal itu bahasa orang kesehatan masyarakat kalau bahasa kita itu time series gitu ya orang yang sama diikuti terus selama beberapa tahun tergantung dari subyek surveinya ya orang yang sama gitu jadi bisa ketahuan misalnya kalau orang anak kecil tadinya gemuk apakah sampai dewasa dia gemuk gitu ya atau kalau dari kecil dia kurus apakah sampai apa namanya dewasa dia juga masih kurus gitu ya nah kemudian akibatnya bisa dimonitorkan sepanjang durasi waktu ini dari dia kecil sampai dewasa ini dia mendapatkan treatment apa dari keluarganya entah makanan entah yang lain gitu ya nah itu bisa nah itu semuanya data free untuk bisa di download selain data itu ada banyak data lain yang yang bikin itu REN.ORG coba anda google ini selamat menikmati Terima kasih.